Seorang pemuda yang bekerja serabutan ditangkap tim buru serga Polsek Rumbai, Kota Pekanbaru. Pasalnya dari pemuda ini ditemukan 13 kg narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya di dalam lemari kos-kosannya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 KUHP dan terancam 15 tahun penjara. Inilah suasana penggeledahan di rumah kos tersangka pengedat narkoba di Jalan Riau, Pekanbaru. Dari dalam lemarinya, tim buru serga Polsek Rumbai, Kota Pekanbaru menemukan 13,68 kg narkoba jenis sabu-sabu. HA 34 tahun ditangkap polisi setelah melakukan kenyamaran dan mengetahui ciri-cirinya saat membeli nasi uduk. Polisi menangkapnya dan menemukan 2 gram sabu di kantong celananya. Kemudian polisi mengembangkannya dan menemukan 13,68 kg sabu di dalam lemari kos-kosan dikontrakannya. Di Jalan Riau, Kecamatan Payong Sekaki, Pekanbaru. Menurut Kapolsek Rumbai AKP Linter Sihaloho, tersangka mengedarkan sabu berdasarkan pesanan langgananya yang dikemas dari 100 gram hingga 500 gram. Selain itu, tersangka disuruh orang yang berinisial C dan diduga kuat sebagai pemasok narkoba tersebut dan kini menjadi burunan polisi. Ternyata kita temukan sebanyak 13,68 kg narkotika jenis sabu. Dan kepada orang tersebut, kita lakukan penengkapan dan juga barang bukti kita sita. Dan dulu saat ini kita lagi proses penyidikan. Dari pengakuan tersangka, baru 3 bulan menjalankan aksinya sebagai pengedaran narkoba dalam kemasan sedang. Untuk pemasarannya, diedarkan seluruhnya di kota Pekanbaru. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka HA yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja serabutan ini mendekat di Sauta Hanator Sekrombay dan di Gerat Pasal 114 dan 112 KUHP tentang narkotika dan terancam 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, AINIS melaporkan.